Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman petanak semua Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman Yang saya lakukan dalam petanak ayam broiler Untuk perawatan ayam broiler dengan sistem kandang klosos Dimulai dari umur 1 hari sampai panen Bukan berniat untuk menggurui hanya sekedar berbagi informasi Karena cara bisa ditiru meski rezeki sudah ada yang menentukan Seperti apa untuk perawatannya serta obat apa yang diberikan Mari kita simak videonya sampai selesai Untuk perawatan yang biasa saya lakukan untuk ayam broiler umur 1 hari Yang pertama fokus pada suhu lingkungan kandang Seperti pemberian pemanas ketika suhu kurang tercukupi Untuk suhu sendiri di kisaran 32 sampai 33 derajat Ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya Tentang kebutuhan suhu di masa brooding Untuk penjelasan lengkapnya bisa cek di video channel Umfa Broiler Kemarin sudah saya bahas tuntas Tentang apa sebenarnya masa brooding itu Atau teman-teman bisa cek di deskripsi atau link di atas ini Kemudian untuk setel kipas blower yang saya gunakan untuk ayam broiler di umur 1 hari Ini masih menggunakan 1 kipas saja Itu pun menggunakan timer Dengan setelan 30 sampai 40 detik untuk hidup Kemudian jeda mati di kisaran 4 sampai 5 menit Ini menyesuaikan suhu lingkungan kandang Serta sambil kita lihat untuk keadaan ayam broiler sendiri Namun rata-rata untuk penggunaan kipas blower Kisaran 30 sampai 40 detik untuk hidup Ini untuk ukuran tempat brooding 10 sampai 11 meter Untuk populasi 3.250 ekor Menggunakan 2 sampai 3 pemanas Kemudian pemberian tirai penutup Ada 3 buah Seperti ini bentuknya Dipasang bagian ujung yang dekat kipas 1 Dan depan yang dekat cell deck ataupun inlet ada 2 Dengan pemasangan seperti ini Ada sedikit ruangan pada bagian atas Ini untuk masuk udara Jadi yang bawah kita bikin rapat seperti ini Ini tujuannya agar angin hanya masuk dari bagian atas Karena untuk deusia ayam broiler Belum bisa kontak dengan angin dari sedotan kipas blower Untuk perawatan deusia ayam broiler umur 1 hari Kita harus memberikan pemberian pakan yang benar-benar cukup Agar pertumbuhan di masa brooding sendiri bisa maksimal Kemudian untuk pemberian obat atau vitamin Saya masih menggunakan jamuan herbal ayam broiler Dari kunyit seperti ini Yang biasa saya berikan untuk ayam broiler dari deusia yang baru datang Sampai umur 1 harian Untuk teman-teman yang belum tahu cara pembuatan jamu herbal untuk ayam broiler Teman-teman bisa cek di playlist cara pembuatan jamu herbal untuk ayam broiler Kemudian untuk ayam broiler umur 2 hari Untuk perawatan yang biasanya saya lakukan untuk pagi hari Saya melakukan pengecekan apakah tindakan ayam broiler sudah cukup untuk suhu dan kelembapan di dalam kandang Apakah pemanas sudah cukup atau masih terlalu dingin Kemudian langkah selanjutnya melakukan pembuangan alas koran Yang digunakan untuk tebar deusia ayam broiler ketika baru tiba Ini yang saya lakukan untuk pembuangan alas koran di umur 2 hari Karena sudah cukup untuk ayam broiler bisa menyesuaikan suhu lingkungan kandang Kemudian untuk setelan kipas dan pemberian obat atau vitamin Untuk pemberian obat atau vitamin sendiri masih sama seperti ayam broiler umur 1 hari Jadi masih menggunakan jamu herbal Kemudian untuk penggunaan kipas Untuk penggunaan kipas masih menggunakan 1 kipas blower Dengan menggunakan timer 30-40 detik Ini untuk hidup Dan kemudian untuk jeda matinya kisaran 5-6 menit Ini bertujuan ketika ayam broiler di malam hari bisa memberikan efek hangat Dan penambahan nafsu makan pada deusia ayam broiler di masa brooding Ini untuk pemberian jamu herbal Yang saya lakukan ketika ayam broiler sudah memasuki umur 2 hari Kemudian kita masuk untuk perawatan ayam broiler di umur 3-5 hari Untuk langkah yang biasa saya lakukan Saya melakukan pelebaran tempat brooding Untuk pelebaran yang tadinya 10-11 meter Kita lebarkan 8 meter atau 2 plong ini Untuk pelebaran yang di dekat kipas blower dulu Jadi mundur seperti ini Untuk pelebaran selanjutnya menyesuaikan kepadatan dari deusia ayam broiler Jadi kita lebarkan maju ke depan 4 meter atau yang di dekat inlet Ini biasanya dilakukan ketika ayam broiler di umur 3-5 hari Untuk tirai sendiri juga kita tarik ke belakang atau ke depan Sesuai tempat yang kita lebarkan Ini tujuannya agar deusia ayam broiler sendiri tidak terlalu padat Certa agar pertumbuhan juga bisa cepat merata Kemudian untuk setel kipas blower sendiri kita tambah untuk timernya Yang hidup di kisaran 40-50 detik Kemudian untuk jeda 3-4 menit Ini menyesuaikan suhu kandang dan tindakan ayam sendiri ya teman-teman Kemudian untuk obat yang saya gunakan adalah sterilisasi air minum Dengan menggunakan klorin Untuk klorin ini biasanya saya berikan untuk pembersihan air minum Yang dikonsumsi dari deusia ayam broiler sendiri Tujuannya agar terhindar dari beberapa penyakit Salah satunya penyakit E. coli Atau penyakit kekerdilan pada deusia ayam broiler Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu klorin Teman-teman bisa cek di channel unfa broiler Tentang pembahasan lengkap Atau pembahasan secara detail tentang klorin untuk ayam broiler Kemudian untuk perawatan ayam broiler di umur 6-8 hari Untuk perawatannya sudah mulai fokus pada manajemen sekam Karena di usia 6-8 hari biasanya untuk sekam sudah mulai kotor dan basah Jadi kita bisa melakukan pengontrolan untuk sekamnya Kalau yang basah dan kotor kita bisa ambil atau kita ganti yang baru Biasanya yang banyak basah ada di bawah nepel atau tempat minum ayam broiler sendiri Untuk pengambilan sekam atau penyesetan kita bisa ambil tipis-tipis Atau kita bisa pilih sekam yang kotor dan basah Kemudian sekam sendiri kita tabur dengan sekam yang baru Kemudian untuk tahap selanjutnya untuk perawatan ayam broiler di umur 6-8 hari Tahap selanjutnya saya melakukan pelebaran Untuk pelebaran sudah sampai ujung yang di dekat kipas blower Atau sudah tidak pakai tira lagi untuk di bagian ujung Untuk pelebaran tempat brooding sendiri ukurannya sudah 21-22 meter Kemudian untuk setelan kipas blower di umur 6-8 hari Ini sudah hidup 1 menit Kemudian untuk jeda mati kisaran 2 menit saja Jadi semakin tinggi umur ayam broiler semakin cepat untuk jeda hidup setelan kipas blowernya Untuk pemberian vitamin sendiri saya biasanya memberikan vitamin dari vita stress ataupun vita grow Jadi untuk pemberiannya seperti multivitamin seperti ini Kemudian kita masuk perawatan ayam broiler di umur 9-13 hari Untuk perawatan ayam broiler di umur 9 hari Hal yang saya lakukan adalah melakukan sampel atau penimbangan Jadi kita bisa melihat untuk bobot apakah sudah masuk standar atau masih di bawah standar Jadi kita bisa mengevaluasi tindakan perawatan apa yang kurang agar bobot bisa melampaui standar Seperti pakan yang diberikan apakah sudah memenuhi untuk standar bobot sendiri Biasanya untuk umur 9-13 hari Saya sudah mulai membiasakan ayam broiler untuk mulai pengurangan untuk pemanasnya Yang tadinya dari umur 1-10 harian menggunakan pemanas 3 buah Sekarang sudah mulai menggunakan 2 pemanas saja Ini sambil kita cek untuk suhu apakah masih di bawah kisaran 31 derajat Atau bahkan masih di bawah standar kisaran 29 derajat Ketika suhu drop di bawah 27 derajat biasanya terjadi saat musim penghujan Jadi saya kadang tetap pakai 3 pemanas Jadi intinya untuk pemanas menyesuaikan cuaca Atau lebih tepatnya menyesuaikan suhu di dalam kandang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.